Ketika bencana datang, penanganan menjadi hal yang paling utama untuk bisa dikedepankan berikutnya. Dan kami akan menghadirkan bagaimana penanganan bencana yang terjadi di Macanegara. Here's the building and here's, this is the ground in the building. See how they're separated? So, it can move separately. Kerugian yang diakibatkan dari bencana alam dapat diminimalisasi, salah satunya saat evakuasi dalam penanganan bencana letusan gunung api. Berikut ini akan kami hadirkan liputan khusus rekan kami, Olivia Rosalia dengan juru kamera Bondan Wicaksono dari California, Amerika Serikat. California, negara bagian Amerika Serikat dengan penduruk paling banyak dan beragam etnis. Kota-kota terbesar pun ada di sini. Sebut saja San Francisco dan Los Angeles dengan Hollywoodnya yang jadi pusat hiburan dunia. Namun, tahukah Anda, California juga dijuluki rumah gunung berapi? Ya, beberapa gunung api terletak di California, diantaranya bahkan masih aktif. Menandakan bahaya letusan gunung api masih harus jadi kewaspadaan. Adalah USGS, Badan Peneliti Geologi Amerika Serikat, salah satu institusi yang terus meneliti aktivitas gunung api. Tak hanya di California pun Amerika, tapi juga di dunia. Kami menemui Randall White yang keliling dunia memantau gunung api bersama timnya, termasuk ke Indonesia. So, pretty much, every volcano should maybe even have a practice evacuation for one hour, just to practice so the people are ready. If a volcano is not erupted in the last two or three hundred years, people would not be too prepared, like Cinnabon. So, it is valuable to have a practice evacuation sometimes. Here in the US, we would make them sign a waiver saying they accept the danger, they realize they're going back and they're not going to sue the government. Dari penelitian tim USGS, evacuasi jadi salah satu poin penting ketika bicara meminimalisir jatuhnya korban jiwa dalam bencana letusan gunung api. Salah satu cerita sukses evacuasi terjadi dalam letusan di Kolombia pada tahun 2007. Bagi badan penanggulangan bencana Amerika, FEMA, letusan gunung api termasuk dalam daftar penanganan bencana yang jadi prioritas. On top of that, you need to also have the responders continue to train and exercise, not just for the small emergency, but for the large emergency, and how to coordinate together. Because by the time we might be able to help and come to a large disaster, it could be days. And for days, people are going to have to learn how to manage without any extra help, or not enough help that they need for the size of that disaster. Letusan gunung api, bencana wajib diwaspadai sejak ratusan tahun lalu, memberi pelajaran berharga. Tak hanya pelatihan evakuasi yang perlu jadi perhatian, koordinasi dan komunikasi mereka yang berwenang dan bertanggung jawab pun menjadi kunci keberhasilan menyelamatkan nyawa warga. Sebelas persen gunung api aktif berada di Amerika Serikat. Ini membuat negara ini cukup memberikan perhatian, melakukan berbagai penelitian, survei, termasuk juga pelatihan evakuasi. Ini untuk mengendalikan bahaya yang ditimbulkan ketika letusan datang. Olivia Rosalia, Bundan Wicaksono, Kompas TV, Amerika Serikat. Sampai jumpa di video selanjutnya.